Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? Alhamdulillah, I am fine too Ananda sekalian, mari kita belajar tematik tema 9 di kelas 4 tentang pelestarian sumber daya alam Selamat menyimak pembelajaran berikut ini Anak-anak sekalian, akibat perubahan alam dampaknya sangatlah banyak Contoh ini tentang akibat pemanasan global warming atau pemanasan global Apa akibatnya? Akibatnya adalah sebagai berikut Yaitu munculnya rusaknya lapisan ozon Kerusakan lapisan ozon ini akan mendorong terjadinya pemanasan suhu bumi Apabila suhu bumi sudah panas, maka akan terjadi akibat susulan yaitu perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu Nah, perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan petani gagal panen Di samping itu, perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu akan menyebabkan terjadinya Mencairnya es di kutub Mencairnya es di kutub akan berakibat naiknya permukaan air laut Nah, inilah akibat-akibat apabila terjadi perubahan alam seperti ini Nah, sumber daya dan alam agar tetap melestari apa yang harus kita lakukan Maka hal-hal yang harus kita lakukan, mari kita simak satu persatu berikut Yang pertama Penghematan bahan bakar dan listrik Kenapa bahan bakar dan listrik harus dilakukan penghematan? Karena bahan bakar, dalam hal ini minyak bumi Sejumlahnya sangat terbatas Listrik sebagian besar menggunakan energi minyak bumi Atau energi alternatif seperti air atau matahari Tentu penggunaannya membutuhkan biaya Maka harus dilakukan penghematan Yang kedua adalah penggunaan energi alternatif Misalnya energi matahari dan energi air Energi matahari dan air di negara kita jumlahnya sangat melimpah Yang ketiga Penanaman kembali hutan yang gundul atau repuisasi Hutan di Indonesia sangat luas Maka dibutuhkan kembali repuisasi agar hutan-hutan yang gundul bisa tumbuh dan lebat kembali Yang keempat melakukan pembibitan jenis tanaman unggul Yang ini tentu sudah dilakukan oleh cakar alam Dengan adanya pembibitan jenis tanaman unggul Maka tanaman-tanaman yang produktif Atau tanaman-tanaman yang langka bisa terjaga kelestarianya Melakukan daur ulang bahan bekas Sehingga tidak menjadikan sampah bagi lingkungan Karena sudah dilakukan bahan bekas disamping untuk melakukan penghematan Yang keenam Tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan Baik sungai, danau, maupun laut Nah banyaknya sampah-sampah industri Ini berakibat akan merusak lingkungan Maka hal ini harus diperhatikan Yang ketujuh Tidak menebang hutan secara sembarangan Langkah yang dilakukan adalah Hanya menebang kayu-kayu yang sudah tua saja di hutan Dan dalam hal ini Pemerintah harus bersikap Menjaga lingkungan Dan tidak membiarkan perusahaan-perusahaan Atau perorangan menebang hutan secara sembarangan Yang kedelapan Tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun, listrik, dan bahan peledak Karena hal-hal seperti ini Mengakibatkan kerusakan lingkungan di air Maka ini adalah delapan Hal agar sumber daya alam tetap lestari Hal-hal tersebut adalah seperti ini Satu, menghemat bahan bakar listrik Dua, penggunaan energi alternatif Tiga, penanaman kembali hutan yang gundul atau repusasi Empat, melakukan pembibitan jenis tanaman unggul Lima, melakukan daur ulang bahan bekas Enam, tidak membuang sampah atau limbah ke wilayah perairan Baik sungai danau maupun laut Tidak menebang hutan secara sembarangan Dan delapan, tidak menangkap ikan dengan menggunakan racun listrik dan bahan peledak lainnya Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran tadi Pesan ustaz dari sekolah adalah Jangan lupa tetap melakukan sholat lima waktu Tetap membaca Al-Quran Tetap belajar Tetap memperhatikan Apa yang diperintahkan orang tua Dan yang kelima Tetap berhati-hati di masa pandemi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh